Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Prima Akut Selamat datang kembali di channel Prima Akut Tetap bersama saya Muhammad Azhari Sireka Tidak terlupa saya selalu ucapkan ribu terima kasih kepada Sobat Prima Akut semua Yang telah men-support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akut Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh tahanan pembunyian Ataupun pengaruh ground terhadap besar arus netral Oke, ground ya Ground Kalau orang bisa, biasa ingat itu grounding Atau istilah lainnya pengumian Pembunyian ini ada single road, ada multi road Nah, ini tidak akan saya bahas lagi masalah Cara perhitungan multi road, single road, tidak ada Karena itu sudah saya jelaskan pada konten Ya, sistem pembunyian single road dan multi road Ya, mengacu kepada pipi standar Oke, nilai besar arus ground itu Itu, ah, sorry arus ground pula Nilai dari tahanan pembunyian di pu dan di pu dan ya Maksimal 5 ohm Nah, tapi Lebih kecil, lebih baik Kenapa? Karena salah satu fungsi agroding pada sebuah transformator Nah, pada Y-nya transformator adalah untuk menekan arus netral Atau mengurangi arus netral Bagaimana cara kerjanya? Yes Ya Kalian pernah melihat simbol transformator seperti ini? Nah Misalkan contohnya D D Mada pake, dapam besar D Y M 11 Contoh Tapi Y-nya di sini ada Di sini Sumbernya ada simbol seperti ini Nah, akhirnya Y-nya di ground Oke ya Nah, fungsi y-nya di ground Tadi saya bilang untuk menekan si arus netral Arus netral ini timbul kenapa? Karena ada anvalas Itu kita suka banyak Contohnya saya bahas tuh Pengaruh ke tidak simbangan bobat terhadap Besar arus netral Karakteristik ke tidak simbangan terhadap arus netral Kemudian simulasinya Bahkan kaki menjauh di lapangan Sudah saya Apalagi kontennya itu boleh lah Kalian buka pulang melihatnya Nah Jadi Kalau kita lihat pada sebuah transformator yang di sisi pelanggannya Atau di sisi beban Itu rata-rata Dan hampir semua Pasti menggunakan Blit-an Y Kenapa? Karena Y punya yang namanya netral Contoh untuk beban satu pasal Pasti ada Perumetral Oke Jadi Seperti ini mungkin simpunya Kita Gambarkan seperti ini Ini Gak apa-apa lah ya Ini Saya buat misalnya R SD Ya Ada SD Kemudian disini Pasti ada Arus netral Sorry Mungkin arahnya ke buban lah ya Ke buban Mungkin lupa aja Oke RSD Beri juga N Ini 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 Diagram Walaupun sebenarnya Nanti aplikasinya Gak kayak gini Ya Ada simulasinya Ini masih ngelain aja Berarti Ini masuk ke panel Ada RSD N Nanti Pasalannya dibagi-bagi Bukan 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 Yang lain Oke Ketika disini Terjadi Unbalanced Kita cerita Unbalanced Kenapa Karena kita Ingin Melihat Pengaruh Antara Si Milih Pengumuman Ini Terhadap Halus netral Ketika Dianbalas Maka Akan ada IN Akan ada Yang namanya IN Nah Disinilah Fungsinya Kita harus Memahami Yang namanya Hukum Hukum Dan Hukum Hukum Sebenarnya Larinya Kesana Juga Oke Disini Nanti Akan Kita Si Integral Seperti Ini Nah Kalian pernah Lihat Pasti Di Netralnya Trafo Kok ada Blot Nah Fungsinya Disini Ketika kita Bicara Bahwa Ada Amus Yang Mengalir Nah Ini Kita Rubah Menjadi Yang namanya Seposimiline diagram Yang Berpatokan Hanya Kepada Si IN Ini Ini Kenapa Akan Mengelihat Amus Pasti Karena Adanya Elektron Pada Si Pengantar Ada Elektron Ada R Ada R Pada Sisi Kabel Si Netral Ini Pengantar 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 Punya Resistansi Ada R R S R Nya S Ada R N Ada R N C Kabel Itu Masing Masing Punya Tanah Dan Big Roll Roll Sendiri Yang Namanya Roll Itu Pasti Punya Tahanan Juga Namanya RD so ketika kita bilang ini adalah sebuah arus mengalir kita dapat membuat sebuah gambar pengganti disini dimana adalah i.n harus mengalir ini akan menjadi gambar 2 seperti ini ini adalah R nya si kabel jadi berdasarkan buku kirchow maka arus i.n ini kebesarnya adalah disini saya buat ini i.n kecil tambah disini mungkin akan ada arus yang mengalir ke dua ini bercambung ya berarti i.n ditambah i.n bersamaan dari hukum kirchow nah jadi ketika ada dua seperti ini akan menjadi dua luk ya akan menjadi dua arah dan kemudian ini di gambar ketika ini akhirnya akan ada arus yang bawah dan arus yang berada di kabel netral yang selalu kita bilang adalah i.n arus netral itu merupakan arus yang sudah dikurangi yang mengalir dari juror seperti ini di sini disini lah arus i.n arus i ini kita ukur itu yah di nipur disitu ini apabila aku disini beron dan besarnya masing-masing berapa arus yang berada di sini tergantung tergantung dari mana tergantung dari besar airnya yang ada di Kabul dan besar airnya yang ada pada Tigron. Kenapa? Kenapa seperti itu? Arus itu akan mengalir seperti air yang mengalir tetap lebih rendah, jadi arus itu pun akan dominan lebih banyak mengalir ke arah tahanan yang lebih kecil. Berarti kalau kita kurunkan arus netral yang ada pada sistem ini, ini akan saya ubah saja di TN kecil saja. TN kecil kan belum dengan arusnya. Terus dikurang arus non. Oke, perbandingan. Oke, kemudian kita akan lihat, kita ambil bonusnya. Berapa sih besar arus IN terhadap arus IN yang ada di sini, terhadap arus IN yang ada pada sumber, ataupun arus IN yang ada di sini terhadap arus sumber di sini. Berapa perbandingannya? Gampang. Nah, ketika kita bilang IN, IN C ya. Ya, ini balik dari sini tadi, dari atas. Kita dapat membuat sebuah persamaan perbandingan. Ya, gimana IN yang ada di sini ini adalah yang mengalir ke metral di sini. Adalah air drone dibagi Ln tambah Ln. Kali kembalikannya. Ketika kita mencari arus yang di sini, berarti kita harus mengawal parameternya adalah arus yang di sini. Oke, kemudian ketika kita mencari arus yang di sini. Oke, kemudian ketika kita mencari arus yang di sini. Adalah air n per n tambah air. Jadi, disinilah kita bisa mencari sebuah pembanding antara arus drone dan arus netral. Nah, berdasarkan nanti kita akan membuat sebuah contoh soal. Nah, jadi menjelaskan berapa besarnya arus IN. Ini nanti ketika pengaruh besarnya tangan lukuran ini terhadap si arus netral yang ada pada kabel. Kita buatlah contoh soalnya. Oke, sebagai contoh, ketika ketidak seimbangan dari pembandingan ini menciptakan ada arus netral sebesar 10 Ampere. Arus pada netral ini, bukan pada si kabel netral. Oke, tahanan kabel ini kita contohkan saja adalah 1 Ohm. Kemudian tahanan kundumian adalah 2 Ohm. Oke, secara logis arus akan mengalir ke tahanan yang lebih rendah dominarnya. Nah, jadi secara logika maka arus yang pada IN ini akan lebih besar daripada si air drone. Oke, kita coba kalkulasikan IN berdasarkan persamaan ini tadi ya. RG dibagi RG tambah RN. Alright, harus, berarti saya dikit saja ada di bawah. Oke, RG juga sama dengan 2 Um. 2 dibagi 2 tambah 1 ditanye 10 Oke, sama dengan... saya dikit acknowledge infinite kabel k Dadu. 2 dividimes 3, kabel saja 10, ke elas bicara dokter paidor soal gitu, kayain beratot 6,66 Ampere harus mengatakan di sini 6,66 Ampere yang di ground adalah sisanya 1 x 3 x 10 1 x 3 x 10 10 x 3 x 3 3 x 3 3,33 Ampere 9,99 Ampere 10 Ampere ini ketika ada di ground ketika ini tidak di ground 3 Ampere ketika ini tidak di ground yaudah harus ketidak seimpangan tadi akan mengalirnya langsung ke tidak terpisah di sini jadi kalau saya ingin tidak di ground berarti IN sama dengan IN IN besar sama dengan IN kecil arus ini disebabkan oleh ketidakseimbangan sama dengan arus yang berada pada kabel netral nah ketika saya ground maka itu jadi perpisahan sebagian arusnya akan menuju ke ground nah jadi INnya berkurang yang awalnya 10 Ampere jika tidak di ground maka dengan tahanan ground sebesar 2 Ampere dan tahanan kabelnya adalah 1 Ampere maka arus yang di ground akan menjadi 6,66 Ampere oke gimana kalau kita turunkan lagi limit sampai nilai misalnya 0,5 Ampere oke jadi di sini sudah lebih kepsi ya saya hapus lagi tahanan kabel kan tidak akan berubah nih ya kecuali ditambah atau diganti bisa ditukar dengan diameter yang lain atau ditambah panjangnya berubah otomatis arus yang akan lebih banyak tarik ke ground saat ini kenapa? karena nilai tahanan antara ground dengan kabel sudah lebih kecil si ground nah kita cari lagi persamaannya dengan jika jika per ground 0,5 Ohm di n sama dengan tetap jadi disini adalah 0,5 yang dari 0,5 per 1 tambah 0,5 1,5 saya bagikan dulu ya 3,33 balik jadinya gak apa-apa IG harus memadang berolong sama dengan 1 dibagi 1,5 10 6,66 amper pasti jadi terlihat ya ketika ini kita rendahkan maka arus yang mengalir ke ground sekarang adalah 6,66 amper yang mengalir ke netral adalah 3,33 amper sudah lebih kecil daripada jadi terlihat pengaruh ini ketika RG-nya adalah 2 ohm arus pada netral adalah 6,6 kita mulai dari awal dulu ya jika tidak ada di ground maka arus netral yang ditimpukan oleh ketidakseimbangan dengan arus yang berada pada kabel netral sama sama-sama 10 amper ketika jadi ground dengan tahanan 2 ohm maka arus yang mengalir pada kabel netral adalah 6,66 dan yang mengalir ke ground adalah 2,33 amper sudah lebih kecil daripada tidak di ground oke kemudian groundnya kita perbaiki lagi kita perbaiki lagi kita peralik atau kita peralik dan berubah lagi menjadi 0,5 ohm ketika 0,5 ohm di n arus yang barang ada pada kabel netral sudah menjadi 3,3 n arus yang mengalir ke ground sudah 6,66 berarti terjadi penyusutan di sini sebesar perbandingan antara si tahanan ground terhadap tahanan pada sistem netral tersebut nah jadi inilah pengaruh besarnya tahanan pembumian terhadap besarnya arus netral pada kawat netral jadi ini harus kalian bedakan arus netral dengan arus pada kawat netral itu sama ketika tidak di ground namun ketika jadi ground arus netral dengan arus di kawat netral itu berbeda oke arus netral di sini adalah arus yang diciptakan oleh ketidakseimbangan dan arus yang berada di kawat netral adalah arus yang mengalir akibat ketidakseimbangan nah ini diciptakan oleh ketidakseimbangan ini yang mengalir karena ini bisa mengalir maka bisa dibagi dua atau yang dibagi nah saya dibagi dua terhadap si hukum dunia berdasarkan si hukum oke kita sudah kita membahas tentang pengaruh bahanan ke dunia terhadap besarnya arus para kawat netral mudah-mudahan konten kalian ini bermanfaat bagi kita semua saya terlupa saya mengajak kalian untuk bergabung di kawat netral kita berbagi pengalaman kita berbagi pengetahuan namun bukan bergabung di kawat netral untuk saling menemukan diri dan melakukan oleh kawat netral di kawat netral berbagi pengetahuan oke akhir kata selamat berbicara pada konten ini sampai bertemu kembali di konten berikutnya tetap bersama saya Muhammad Azhari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati